cara membuat es penginian untuk jualan di bulan puasa yang pertama kita siapkan wadah lalu kita masukkan bubuk nutricel ke dalam wadah yang sudah kita setiakan lalu kita tambahkan gula pasir 4 sendok lalu masukkan air sesukupnya dan kita kasih pewarna makanan biar warnanya lebih terang lalu kita aduk-aduk seperti ini sambil kita rebus ya teman-teman oke kita aduk terus seperti ini lalu kita masukkan fruit acidnya dan kita tunggu sampai mendidih kalau sampai mendidih kita masukkan dalam wadah biar jadi seperti ini teman-teman ini saatnya kita potong kecil agar agar terjadi oke lalu kita potong buah naga satu kecil-kecil seperti ini dan ide jualan es penginian ini sangat cocok untuk jualan di bulan puasa oke ini buah naga sudah kita potong kecil-kecil seperti ini lalu kita buat air susunya untuk campuran di esnya tadi oke kita masukkan gula 150 gram lalu kita masukkan air dan kita rebus kita aduk-aduk terus teman-teman biar gula pasirnya hancur dan menyatu dengan air oke kita aduk terus seperti ini sampai mendidih ya teman-teman kalau sudah kita masukkan susu kental manis ini gunanya agar airnya rasanya lebih enak dan manisnya pun juga dapat teman-teman tinggal sesuaikan saja untuk susu kental manisnya oke kalau sudah kita aduk rata seperti ini biar mencampur dengan air gulanya lalu kita masukkan susu full cream lalu kita aduk rata seperti ini dan kita cicipin dulu kalau rasa sudah pas baru kita buat langkah selanjutnya oke ini menggunakan plastik setting pot kalau sudah kita masukkan agar-agar tadi dalam plastik kurang lebih 2 sendok atau sesuaikan saja untuk teman-teman apabila ingin untuk jualan tinggal disesuaikan biar harganya nanti pas dengan isi dalam plastiknya oke kalau sudah masukkan buah naga dan agar-agar lalu kita masukkan susu yang sudah kita buat tadi dalam plastik dan yang terakhir kita tambahkan biji selasi kurang lebih 1 sendok atau lebih oke jadi seperti ini teman-teman cara membuat es kekinian untuk jualan di bulan puasa akan lebih menarik kita tambahkan stiker seperti ini oke mudah-mudahan bisa kalian amati di rutan motivasi semoga bermanfaat